Sekarang saya dalam perjalanan ya Inilah yang kaya maksud Dan dari dalam itu keluar air Ini pemandangannya sangat indah Oh iyalah Lihat teman-teman Ini pemandangannya sangat indah Ternyata masih turun lagi ke bawah teman-teman Aku tinggalkan disini Mang, tahu Mang Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Pagi ini saya ingin Berkunjung ke sebuah tempat Bisa disebut itu namanya Tempat yang Ya aneh lah gitulah Ya itu namanya adalah pamuruyan Jadi ada semacam air yang keluar dari tanah Tapi tempatnya sangat kecil Tapi jika diambil terus-terusan Air itu tidak bisa habis teman-teman Selalu penuh lagi dan penuh lagi Teman-teman saya ingin Ini memetik kersum ya Mengambil buah kersum Oke teman-teman Ini dia buah kersumnya ya Sudah saya cuci Baik teman-teman Sekarang saya mau Berangkat ya Ke tempat yang saya tuju Sekarang saya dalam perjalanan ya Mau menuju tempat yang saya tuju Terus ya Sampai jembatan teman-teman Oke teman-teman Sekarang saya bersampai dulu Di jembatan ya Sambil membagikan pemandangan Terlebih dahulu Wah antri teman-teman Di depannya ada bus Jadi Mereka itu yang belakang harus antri ya Karena jalannya sempit Nah teman-teman Sekarang saya sudah sampai Desa Gunung Karung ya Jadi tempatnya itu Ada di Desa Gunung Karung Saya berada di tempat di Kantor Baladesa Dan pinggir Ini Kapalahan SD Saya harus belok ke arah sana teman-teman Lalu ke sana Oke teman-teman Kita lanjut ya Nah teman-teman Sekarang saya memasuki hutan Sebentar lagi Sepertinya sampai teman-teman Jadi saya itu Lupa-lupa ingat teman-teman Karena lupa banget ya Sejak umur apa ya Mungkin 20 tahunan lah Di sana ada pemukiman Apa itu Seperti gubuk ya Saya belok teman-teman ya Tadi saya lurus Terus mundur lagi Dan belok ke kiri Dan saya tadi Sempat nanya ke petani Katanya Kesini jalurnya Pinggir-pinggirnya Hutan Pohon-pohon besar ya Dan di sebelah sana Itu ada sawah juga Dan di sini itu Bekas Kebun tebu Teman-teman tuh Kelihatan kan Oke teman-teman Kita lanjut lagi ya Oke Sepertinya motor Harus disimpan di sini Teman-teman Karena ini jalannya susah Oke teman-teman Sekarang Saya akan mencoba jalan Tapi ada dua jalan teman-teman Kesana ada Dan kesini juga ada teman-teman Saya akan mencoba jalan Ke arah sini Ternyata Jalannya mudun teman-teman Oke teman-teman Sekarang saya berada di pinggir sawah teman-teman Lihat ini sawahnya Wah Pemandangannya sangat indah teman-teman Ada sawah Tapi saya belum menemukan Pamuruyannya teman-teman Oke kita jalan ke sana Nah teman-teman Saya sudah sampai Sepertinya itu Pamuruyannya ya Dan saya harus melewati Jembatan bambu ini teman-teman Oke teman-teman Kita lanjut Wah airnya sangat bening Sekali teman-teman ya Nah itu teman-teman Tepatnya Oke kita kesana ya Nah ini teman-teman Teman-teman Assalamualaikum Nah teman-teman Inilah yang saya maksud Ini mirip sumur kecil ya Dan dari dalam itu keluar air teman-teman Perlu kalian ketahui Jika air ini diambil Beberapa liter pun Air ini akan selalu muncul teman-teman Kalau kalian tidak percaya Saya akan coba ya Saya mau Coba mengambil airnya Bismillahirrohmanirrohim Saya mau cuci kaki dulu Ini sama tangan Tuh lihat teman-teman Airnya masih ada Bentar ya Saya pakai tripod HPnya Nah teman-teman Saya akan mencoba cuci muka ya Bismillahirrohmanirrohim Airnya sangat segar teman-teman Sangat meliharkan Jadi ini air alamnya ya teman-teman ya Mungkin kalau dijelaskan secara ilmiah Ini ada penjelasannya teman-teman Saya hanya cuci muka saja teman-teman ya Tidak ada niat apa-apa Airnya Habis-habis teman-teman Lihat Padahal sudah saya Ambil beberapa Canting ya Tapi airnya masih ada Tidak habis-habis Subhanallah Ini bukti kekuasaan Allah teman-teman Dan di atas Pamuruyan ini Ada sawah teman-teman Dan di sebelah Sampingnya lagi Ada selokan teman-teman Jadi air dari sumur pamuruyan ini Mengalir Dan Menuju selokan teman-teman Dan ini air selokannya Pasti dipakai untuk Para petani ya Untuk menanam padi ya Untuk mengair sawah Oke teman-teman Saya habis cuci muka ya Airnya lumayan segar teman-teman Dan disini pemenangannya Sangat indah teman-teman Jauh dari keramaian Kendaraan Subhanallah Begitu indah ciptaanmu Biasanya Sumur pamuruyan ini Sebagian warga Menganggapnya bisa Ya Katanya bisa Apa gitu lah Berhasiat gitu Tapi saya datang kesini Tidak berniat untuk itu ya Saya ingin Ingin cari tahu saja Ingin berbagi ya Kepada teman-teman Kalau disini Ada air Ada sumur kecil Yang mana Kalau diambil Airnya tidak pernah habis Mungkin ini ada penjelasan Ilmiahnya gitu teman-teman Dan Tadi saya cuci tangan Sama cuci kaki Dan cuci muka teman-teman Alhamdulillah Segar teman-teman ya Jika memang ini Berhasiat Itu semata-mata Bukan karena airnya Teman-teman Tapi itu karena Pertolongan dari Allah Teman-teman ya Oke teman-teman Saya lanjut lagi ya Saya Tinggalkan dulu Sumur pamuruyan Saya mau mencari tempat Atau pemandangan yang indah Teman-teman Siapa tahu disini Ada pemandangan yang indah lagi Teman-teman Oke teman-teman Saya lanjutkan lagi Perjalanannya ya Di sana ada orang Dari-dari rumput Kayaknya Wah pembuangan sampah Oke teman-teman Saya berada di pembuangan sampah ya Saya ingin melihat pemandangan Ini bahaya nggak ya Kalau ke sini saya Bismillahirrahmanirrahim Nah lihat teman-teman Itu desa saya teman-teman Oke saya zoom ya Nah itu dia teman-teman Nah teman-teman Saya akan coba turun ke sana ya Saya melewati Ini nih Semak-semak yang tinggi sekali teman-teman Oke teman-teman Saya coba ke sana Oh jalannya Saya berhenti di bawah pohon kersum ya Di samping saya ada jurang teman-teman Tapi lumayan Tidak curam sih Ternyata ini masih jauh teman-teman Oke teman-teman Saya akan coba lagi ke sana ya Oke teman-teman Saya sekarang sudah ada di bawah teman-teman Tapi belum sampai ke bawah sih Masih ada di atas sedikit Di sini semuanya kelihatan teman-teman Di sana dosun cicabe teman-teman ya Dan desa bendak Dan itu ada sawah teman-teman Ini sawah Dari desa bendak Dan disana sungai Cisanggarung Juga kelihatan Dan lihat teman-teman Ada gunung disini nih Itu gunung Tangkuban Perahu Persi Kuningan teman-teman Oke saya zoom ya Nah ini dia teman-teman Ini gunung Tangkuban Perahu Persi Orang Kuningan Dan disana Cisanggarung teman-teman Oke saya zoom Nah Kurang jelas teman-teman ya Mohon maaf Karena saya menggunakan handphone teman-teman Dan disana Dusun cicabe dan desa bendak teman-teman Tapi tidak kelihatan dari sini ya Karena sangat jauh Lihat teman-teman Ini pemanangannya sangat indah sekali teman-teman ya Subhanallah Nah Kalau yang itu Itu desa saya teman-teman Saya zoom Nah Ini rumah yang ada di desa saya Tapi ini bukan rumah saya teman-teman ya Kalau rumah saya mah Ini mah pancur rendang Kalau rumah saya sebelah sananya teman-teman Kalau ini pancur rendang ya Oke teman-teman Saya lanjut turun lagi ke bawah teman-teman Mohon maaf teman-teman ya Ini sedikit goyang-goyang Ternyata Masih turun lagi ke bawah teman-teman Jadi perlu kalian ketahui Sebenarnya ini bekas penggalian pasir teman-teman Jadi ada akses jalan ke sini Ini Bekas Ngangkutin pasir ya Oke teman-teman Saya akan jalan saja Motor saya tinggalkan disini teman-teman Jadi disampingnya ini Ditumbuhi Tanaman kaso teman-teman Namanya Ini adalah kaso Mirip tebu Tapi ini bukan tebu teman-teman Ini disini sebutnya kaso Ada dua akses jalan teman-teman Kesana Yang lurus Dan ada juga yang kesini Ke arah kiri Sepertinya Saya akan mencoba ke arah kiri saja teman-teman ya Ternyata disini Banyak pohon pisang teman-teman Lihat Ini pohon pisangnya banyak sekali teman-teman Jadi ketika kecil Saya juga pernah Lewat kesini teman-teman Ketika itu saya mau mancing Dan Saya Main sama teman-teman saya Ke rumah saudaranya Di Gunung Karung Jalan kaki dari desa saya Dan jalan kesini teman-teman Sekarang sudah pangling sekali teman-teman Tempatnya Jadi ini tuh bekas penggalian pasir teman-teman Oke teman-teman Saya nanjak lagi ya Karena kesana Sudah buntu Saya akan mencoba jalan yang lurus kesana teman-teman ya Ini kalau pakai motor Enak sih sebenarnya Cuma saya khawatir Nanyak disininya teman-teman Takutnya gak bisa nanjak Nah teman-teman Saya sekarang sudah Sampai ke bawah Ternyata di bawah juga Ada dua jalan teman-temannya Bercabang Ada yang ke kanan Ada juga yang ke kiri Kalau yang ke kiri itu ke sawah teman-teman Dan ke kanan juga Itu ke sawah teman-teman Karena saya pernah kesini dulu ketika itu Saya masih ingat Sekarang Saya harus nanya teman-teman Waduh Oke lah Gak apa-apa Semangat teman-teman ya Teman-teman Saya naik dulu ya Oke sampai ketemu lagi nanti di atas Nah teman-teman Saya sekarang sudah sampai di atas teman-teman ya Tadi saya dari sana Dari bawah Saya istirahat dulu disini teman-teman Saya beristirahat disamping pohon Ini apa namanya Ini lupa sih Pohon apa ya Kalau yang ini pohon jati teman-teman ya Ini tinggi-tinggi sekali pohonnya Oke teman-teman Saya akan melanjutkan kembali perjalanan saya ya Jadi jangan kemana-mana dulu ya Oke teman-teman Saya mau beli tahu dulu teman-teman Meng tahu 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 kemana 10 ribu Tahu Cisande Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video saya Sekarang saya sudah sampai rumah Buat kalian yang belum subscribe saya Silahkan subscribe Like dan juga share Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya